Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Aku doakan kalian diberi kesehatan dan kesejahteraan oleh Allah SWT. Melanjutkan film keduanya, kali ini aku akan bahas film ketiganya, yaitu The Round Up No Way Out. Di film ketiganya ini masih diperankan aktor andalan kita, ya, Ma Dong Suk. Seperti biasa kalian akan ditemani host andalan kalian, ya, Burhan Bleszinski. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cukoh dapet cukoh, pempek tengah dulu. Pahayu dia turia, alur ceritanya. Terima kasih telah menonton! Di sebuah pelabuhan di Korea, diperlihatkan seorang bos mafia bernama Joe Sengchul yang mendapat kabar bahwa ada seorang polisi yang menyamar di kelompoknya. Di sini tanpa basa-basi, dia pun langsung membunuh orang itu dan membuang mayatnya ke laut. Dia adalah Tomo, seorang pemilik pabrik narkoba sekaligus penyeludup narkoba terbesar di Jepang dan Korea. Tomo berjanji akan memberikan 20 kilogram narkoba jenis baru bernama Hyper yang akan selesai diproduksi dalam waktu beberapa hari ke depan. Dan inilah, The Round Up Tidak Ada Jalan Keluar. Sama seperti kedua film sebelumnya, Sim pun memperlihatkan beberapa orang yang tengah membuat kekacauan di kota. Dan tak lama datanglah polisi andalan kita semua, Yaps Ma Sok Du atau biasa dikenal dengan nama Don Lee. Don Lee dengan sangat amat mudah langsung menghabisi mereka semua dan lanjut pergi ke kantornya. Di film ini Don Lee ditemani kapten barunya bernama Jang Tae-su, lalu tangan kanannya bernama Iwan, serta para bawahannya yang entah siapa nama-namanya. Tak lama kemudian mereka pun mendapat kabar bahwa telah terjadi sebuah insiden bunuh diri, seorang wanita yang lompat dari lantai 8 dan ditemukan tewas di sebuah diskotik bernama Orange. Namun saat di ruang atopsi, Don Lee dikejutkan bahwa di dalam darah si wanita mengandung sebuah narkoba baru bernama Hyper dan disinyalir si wanita sebelum jatuh dari gedung itu. Dia sudah dicekokin narkoba itu dan tewas akibat dibuang oleh seseorang melalui jendel diskotik itu. Untuk itu Don Lee bersama Iwan pun mendatangi diskotik tersebut untuk meriksa kamera CCTV di sana. Hingga saat di sana dia pun melihat seorang pria yang tengah mengampas narkoba di tempat itu. Namun saat akan menghampirinya, dia dihadang oleh seorang satpam yang tubuhnya jauh lebih besar darinya. Akan tetapi... Saat di atas, Don Lee pun terlebih dahulu merampas narkoba dari si pembeli. Lalu masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya, ada beberapa orang yang tengah berpesan narkoba di sana. Ya, seperti biasa, Don Lee melumpuhkan mereka semua hanya dengan satu pukulan untuk kemudian dia menanyai siapa si pemilik diskotik tersebut. Hingga saat Don Lee bertemu dengan si pemilik, Don Lee langsung menangkapnya. Secara bersamaan, Jordan Tomo mendatangi seorang bos mafia berasal dari Jepang. Dia bernama Siti, dan tangan kanannya bernama Bae. Ternyata Siti tertarik dengan Hyper milik mereka. Karena di Jepang, Hyper sangatlah laku dan susah didapatkan dan mereka sepakat akan menukarkan 20 kg Hyper dengan uang sebanyak 30 juta dolar dalam waktu satu minggu. Setelah melihat rekaman CCTV, Don Lee pun bertanya pada Henry selaku pemilik diskotik tentang siapa orang yang ada di dalam rekaman tersebut yang sudah menjual Hyper di tempatnya. Awalnya Henry bersikukuh bahwa dia tidak tahu dan justru dia menghina-hina para polisi. Don Lee yang sudah terkena SP1 karena sering menutup kamera saat menginterogasi pun berpura-pura bersih-bersih ruangan itu untuk kemudian Di sini akhirnya Henry mau buka suara bahwa orang itu bernama Hiroshi. Henry sebenarnya tidak tahu secara spesifik di mana lokasi Hiroshi. Namun dia curiga bahwa Hiroshi tengah berada di sebuah bar bernama Gangnam atau sebuah tempat bernama Incheon. Untuk itu mereka pun membagi tim menjadi dua. Don Lee bersama Iwan pergi menuju bar bernama Gangnam dan si kapten pergi ke Incheon. Sesampainya di sana Don Lee pun dihadang oleh seorang satpam yang seperti biasa dia hanya memerlukan beberapa detik saja untuk melumpukannya sampai akhirnya Don Lee berhasil menemukan beberapa bungkus Hyper di sana dan bertemu dengan si pemilik bar yang mengatakan bahwa setiap minggunya Hiroshi selalu ke sana dan dia adalah Yakuza. Secara bersamaan Jangtai berhasil melacak di mana lokasi Hiroshi berada. Hingga saat di sana mereka langsung melumpukkan Hiroshi yang tengah mabok bersama temannya dan menemukan 20 kg Hyper dan sepujuk pistol milik polisi yang dibunuh di awal film tadi dan ketika mereka tengah di perjalanan pulang tiba-tiba Ya mobil mereka dihantam oleh Joe dan Anteknya yang langsung mengambil semua Hyper di mobil mereka lalu membunuh Hiroshi yang tengah sekarat. Kemudian Joe pun pergi menuju rumahnya Tomo dan menghajar semua Anteknya sampai akhirnya Joe meminta Tomo untuk segera mengamah semua Hypernya karena besok Siti akan mengambil semua Hypernya Keesokan harinya saat di rumah sakit Don Lee dihampiri seorang polisi dari unit lainnya dia bernama Donggu Di sini Donggu langsung menunjukkan sebuah foto sebuah pistol yang Jangtai temukan di apartemen milik Hiroshi Donggu mengatakan bahwa pistol itu adalah milik kapten mereka yang berusaha menyamar menjadi Yakuza dan dibunuh di awal film tadi Donggu juga mengatakan bahwa sebenarnya kasus tersebut adalah kasus milik kepolisian kota Guryong dan juga mereka sudah menangani kasus narkoba Hyper ini selama 3 tahun lamanya Dulu Yakuza bekerja sama dengan sebuah geng bernama Hiu Putih namun ketika si ketua geng tersebut mati dan semua anggotanya ditangkap oleh polisi mereka mendapati seluruh narkoba Hyper milik mereka sudah hilang entah kemana Untuk itu Don Lee pun pergi menunjukkan tor polisi kota Guryong untuk bertemu dengan polisi yang tengah menangani kasus ini juga Di sini kita semua akan dibuat sangat terkejut karena polisi yang tengah mereka tunggu adalah Joe dan kedua anteknya Seperti yang kita tahu bahwa Don Lee belum mengetahui bahwa Joe adalah dalang dari semua masalah ini Don Lee mengatakan tentang insiden penabarkan yang dialami oleh anak buahnya semalam dan ketika mereka bertanya tentang polisi yang sudah dibunuh di awal film tadi mereka justru menunjukkan ketidaknyamanannya dan mereka menolak untuk berkomentar lebih jauh Don Lee sendiri sebenarnya curiga dengan gelagat yang ditunjukkan oleh Joe Don Lee mendatangi seorang informan yang dimiliki oleh Donggu seorang pria pemilik sebuah bar bernama Cherry Sama seperti sebelum-sebelumnya Orang yang baru bertemu dengan Don Lee akan bertantang petenteng seolah paling kuat dan hasilnya Saat di kantor Cherry mengatakan bahwa ada seorang Yakuza bernama Tomo bersama temannya yang sering menjual narkoba di barnya dan Cherry bersedia akan mengantarkan mereka ke bar miliknya Secara bersamaan di Jepang kita pun diperlihatkan seorang pemimpin Yakuza bernama Ichijo tengah meminta anak buahnya bernama Riki untuk membunuh Tomo dimana Ichijo kecewa karena Tomo sudah mencuri 20 kg menarkoba miliknya sehingga Joe yang tengah bertransaksi dengan Siti pun kelabakan dibuatnya karena dia tidak bisa memberikan hyper yang diminta oleh Siti Riki sendiri sudah sampai di rumah Tomo tanpa assalamualaikum Riki langsung membantai seluruh anak buahnya Tomo dengan pedangnya hingga saat tersisa satu anteknya Tomo yang menolak untuk buka mulut tentang lokasinya Tomo Riki langsung membunuhnya sesampainya di bar Donnie pun meminta anak buahnya untuk masuk melalui pintu belakang sementara dia akan bersama Iwan lewat pintu depan sampai akhirnya ketika di dalam ya seperti kroco-kroco yang lainnya mereka seolah mampu melawan Donnie dengan puluhan pasukan tapi kenyataannya Yup, Donnie menunjukkan skill tinjunya dimana Donnie mampu menghabisi mereka semua dengan teknik tinju betonnya sampai akhirnya tersisa satu orang temannya Tomo yang ada di foto miliknya Cherry hingga didapatkanlah informasi bahwa Tomo tengah berada di sebuah hotel yang kini tengah dihadang oleh Riki dan puluhan pasukannya untuk kemudian Riki membawa Tomo dari sana bersama Iwan Donnie pergi menuju hotel yang dimaksud dan ketika mereka di basement Donnie tanpa sengaja melihat Tomo yang tengah disekap di sebuah mobil di tengah-tengah itu Tomo pun kabur dari sana hingga saat tertangkap si Antek pun langsung menusuk Tomo dan Riki dengan mobilnya dia menabrak Donnie hingga terpental lalu pergi dari sana bersama Tomo sehingga Donnie pun kehilangan jejak mereka semua Joe sendiri mulai uring-uringan ketika melihat bahwa hotel tempat Tomo bersembunyi sudah dipenuhi oleh polisi belum lagi mereka hanya memiliki waktu dua hari untuk mendapatkan narkoba tersebut Tomo di sebuah dermaga dia disiksa dan dipaksa untuk buka mulut tentang dimana dia menyimpan narkoba tersebut sampai akhirnya Tomo yang menolak buka mulut pun langsung dibunuh oleh Riki keesokan harinya Donnie pun langsung mendatangi temannya Tomo yang bernama Tommy yang kini tengah berada di sebuah hotel disini Donnie langsung mengintergasinya namun ada saja tingkah kocak mereka dimana Donnie duduk di sebuah kasur yang sangat berkayu unable disini Tommy mengatakan bahwa dia hanya bertugas sebagai tukang pengemasan yang hanya dia tahu bahwa Tomo memiliki seorang mitra yang tiada lain tiada bukan yaitu Joe masalahnya yang Tommy tahu Joe dikenal sebagai pria misterius Joe sendiri tengah mengampiri Hiroshi di rumahnya untuk mencari tahu siapa yang sudah membunuh Tomo tadi malam dan secara bersamaan Donnie mendapat kabar bahwa Dunggo berhasil menemukan jasad kaptennya yang sudah dibunuh di awal film tadi sementara itu salah satu anteknya Joe yang tengah mencari hyper di kantornya Tomo pun dikejutkan bahwa Riki datang juga kesana awalnya Riki mengira bahwa dia adalah Joe namun dia tak peduli siapapun yang sudah mengganggu bisnisnya Ichijo hanya satu kata yang ia tahu yaitu habisi keesokan harinya Joe yang tengah melihat TKP tempat anak buahnya mati pun dikejutkan bahwa Ichijo tengah menghubunginya disini Ichijo hanya meminta Joe mengembalikan semua narkobanya setelah itu dia akan berhenti mengejarnya namun Joe yang merasa bahwa setelah ini karirnya akan habis pun menolak untuk mengembalikan semua narkoba itu begitu saja karena dia akan menjadikan narkoba itu sebagai dana pensiunnya untuk itu Joe pun terlebih dahulu mendatangi Baik yang sudah menunggu narkoba itu dari kemarin Joe tanpa basa-basi langsung menghajar Baik dan peranteknya di lain sisi Don Lee pun sudah tiba di kantornya Tomo disini Don Lee sedikit terkejut setelah ia tahu bahwa yang tewas disana adalah salah satu anak buahnya Joe Don Lee pun langsung mendatangi markasnya Joe untuk bertanya kok bisa teman polisi mereka berada di kantornya Tomo untuk menjebol dinding pada waktu tengah malam si anak buah pun justru menunjuk-nunjuk Don Lee dan membentak-bentak Don Lee di perjalanan Tommy pun mengatakan tentang sebuah bar yang berada di sebuah kapal pesiar yang terletak di sebuah dermaga Tommy curiga bahwa Tomo menyimpan semua narkobanya disana Don Lee yang mendengarnya pun langsung pergi ke dermaga itu hingga saat disana mereka disambut oleh para anak buahnya Ricky sehingga mau tidak mau Don Lee pun harus mengalahkan mereka terlebih dahulu selesai dengan itu mereka pun menggeledah semua ruangan tersebut dan juga sebuah kapal pesiar yang paling mencolok yang ternyata disana mereka menemukan sebuah pabrik narkoba rahasia dan juga sebuah berangkas yang saat dibuka mereka menemukan seutas tali dan saat itulah Don Lee teringat dengan jangkar yang saat diangkat ternyata itu adalah narkoba hyper dengan jumlah yang sangat banyak kemudian mereka pun langsung menghampiri Cherry yang kini tengah bertransaksi mobil bekas dengan pembelinya Don Lee menjual mobil itu dengan harga 3 dolar saja yang padahal Cherry menjualnya 3.000 dolar setelah itu Don Lee meminta Cherry untuk menjebak Joe dimana Cherry mengatakan bahwa dia memiliki hyper yang sudah mereka cari awalnya Joe justru mengabaikannya namun setelah Cherry mengirimkan foto selfie-nya Joe langsung mengajaknya ketemuan namun keesokan malamnya Joe tidaklah datang kesana Joe justru menjebak Cherry agar bertemu dengan Ricky dan para anteknya sehingga Cherry ditangkap oleh Ricky dan Don Lee dihantam oleh anteknya Ricky dari belakang hingga saat mereka membuka tasnya ternyata isinya hanya sebuah garam karena hyper yang asli masih ada di mobil bersama Iwan tak lama setelah itu Iwan pun dikejutkan bahwa Joe sudah ada di sana dan mengambil hyper itu Joe pergi dari sana dan meminta anak buahnya untuk menghabisi para anak buahnya Don Lee dan pergi dari sana tapi alhamdulillahnya datanglah Donggu bersama pasukan polisinya Don Lee yang pingsan pun dibawa oleh Ricky menuju markasnya secara bersamaan Iwan dan Donggu harus berhadapan dengan tangan kanannya Ricky yang tengah menghadangnya sesampainya di markas Ricky pun menghajar Don Lee habis-habisan dan tak lama Joe menelpon Ricky dan mempamerkan hyper yang sudah diadapatkan hingga Ricky pun dikejutkan bahwa para anak buahnya sudah dihabisi oleh Don Lee setelah itu Ricky pun meminta si Pirang untuk menghabisi Don Lee si Pirang yang memang tidak tahu reputasi Don Lee sebagai polisi terkuat pun harus dikalahkan dengan sangat amat mudah selesai dengan itu giliran Ricky yang harus dilawan oleh Don Lee sebenarnya Don Lee memberi Ricky kesempatan untuk hidup dimana dia meminta Ricky untuk memasukkan pedangnya ke dalam sebuah plastik Ricky yang lebih memilih untuk mati pun mengabaikannya setelah itu mereka pun pergi menunjukkan tournya Joe karena sebelumnya Don Lee sudah menaruh sebuah alat pelacak di tas hyper itu Don Lee menghantar mobilnya Joe mengejar Joe hingga ke dalam kantor polisi mau tidak mau Joe harus mengalahkan Don Lee di sana agar dia bisa kabur dari sana namun tetap saja Don Lee yang keluar sebagai pemenangnya berkata di sekarang Jangan lukis tahu Jangan seranganmu seputus nullah O seputus denJ Jangan lukisnya Jangan lukisnya going Setelah semuanya selesai Seperti biasa mereka pun merayakan kemenangannya di sebuah bar Dan film pun ditutup dengan Don Lee yang tengah menemui sahabat lamanya yaitu Jang Isu Dan dapat dipastikan bahwa di film keempat mereka berdua akan kembali beraksi Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!